Jalan Nasional Lintas Aceh Barat dan Sumatera Utara mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi di wilayah Suwakni, Kecamatan Johan Pahlawan, dan kawasan Kayulun, Kecamatan Harungan Lambale, Kabupaten Aceh Barat. Selain badan jalan bergelombang, sejumlah gorong-gorong juga mulai jebol. Beberapa asfal juga mulai berkelupas. Rusaknya ruas jalan penghubung antar provinsi ini ngakini belum juga diperbaiki. Padahal jalan tersebut merupakan jalur utama yang dipilih oleh para pemudik di lintas barat. Diperkirakan arus mudik di jalur ini akan mengalami peningkatan pada hal min 4 lebaran. Pengendara dihimbau hati-hati agar terhindar dari kecelakaan. Untuk menghindari angka kecelakaan, dinas perhubungan Aceh Barat telah memasang beberapa rambu lalu lintas di sepanjang jalur ini. Dari Aceh Barat, Arief Fahni melaporkan untuk nasib video.